Mari kita berdoa, terima kasih Yesus. Seringkali kami lupa betapa besar murka yang, betapa besar dan tidak terkatakannya cawan murka yang kau hirup sampai habis di atas kawis salib. Dan hari ini kami mau bersama-sama kembali. Dan hari ini kami mau bersama-sama kembali mengingat betapa besarnya itu. Bukan supaya kami merasa sok benar dan sok suci dan apalagi merasa hoki Tuhan. Tapi justru supaya membuat kami merasa lebih kecil dan menyadari bahwa kecuali karena anugerahmu, kami adalah orang-orang yang patut binasa dan layak untuk menerima seluruh cawan murkamu. Bapak tolong arahkan hati dan pikiran kami. Pikiran kami yang malas untuk berpikir, hati kami yang dingin, imajinasi kami yang kotor. Segala sesuatu yang si jahat pakai untuk mendistract kami, mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami berdoa kiranya engkau berkenan untuk mengenyakannya. Supaya bukan saja kami mendengar dengan telinga kami, tapi kami juga mencamkannya dengan hati kami dan hidup kami. Seperti lagu yang boleh kami nyanyikan adalah hidup yang mengatakan bahwa lover of my soul, I want to live for you. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi namamu yang mulia dan kudus kami berdoa. Amin. Jemaat dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyimak pembacaan dari bagian firman Tuhan yang akan melandasi kotbah hari ini. Yang diambil dari wahyu 15 sampai 16. Tapi saya akan hanya bacakan beberapa ayatnya dan nanti saya mengundang saudara untuk ikut membaca bersama-sama bagian, nanti saya akan kasih ababa-ababa gitu ya, ayat 3 dan keempat di bagian dimana mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mari saya akan mulai baca dari ayat pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib. Tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya bersama-sama. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Kemudian daripada itu aku melihat seorang membuka bait suci. Kemak saksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci. Berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan. Dan dadanya berliratkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu. Tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Pasal 16, ayat 17. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawanya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu katanya sudah terleksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guruh. Dan terjadilah gempa bumi yang dasyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak lagi ditemukan gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat seratus pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu. Sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Silahkan duduk saudara sekalian berbagialah kita yang bukan saja mendengarkan firman kehidupan ini. Tetapi juga mentahatinya serta mencamkannya dan hidupnya. Dan kiranya Allah Rokudus sendiri berkenan mengukirkan firmannya yang hidup dalam hati saudara dan saya pada pagi hari ini. Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang mahu kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kita mengikarkan itu setiap hari minggu bersama dengan hampir seluruh gereja di dunia. Tapi kita harus mengakui saudara bahwa kebanyakan kita, kebanyakan manusia tidak suka membicarakan tentang penghakiman. Penghakiman akhir. Walaupun deep inside kita sebetulnya mau adanya penghakiman. Kalau saudara tau komedian Russell Brand dan Ricky Gervais beberapa waktu yang lalu mereka mengadakan semacam dialog. Saudara bisa cari sendiri di Youtube judulnya God and Atheism. Di dalam dialog itu Ricky Gervais bukan seorang Kristen tentunya kalau saudara penasaran mengatakan seperti ini. Jadi bahkan di dalam dirinya Ricky Gervais dan saya yakin jutaan dan miliaran orang dunia mengharapkan atau membayangkan adanya semacam keadilan untuk dijalankan. Nah yang menarik adalah di interview yang sama nantinya Ricky Gervais juga mengatakan saya tidak bisa percaya adanya penghakiman, adanya Tuhan, adanya anything yang sifatnya supernatural. Saya tidak bisa percaya karena saya tidak mau percaya. I cannot believe because I do not want to believe. Mungkin varian lain dari kepercayanya ala Ricky Gervais ini adalah orang yang percaya ada hari penghakiman. Mungkin ini salah satu dari saudara percaya bahwa one day ada judgment day. Apalagi kalau saudara barusan mengikrarkan menggunakan iman Rasuli. Ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan mati. Tapi entah bagaimana saudara punya saudara halu. Halusinasi, berhalusinasi beranggap I should be fine. I will be fine. Atau mungkin sebagian dari saudara I don't care. Ini samtanya aku ucapin tiap minggu masa malu semua ngomong aku ngomong. Pacarku ngaku masa aku gak ngaku gitu ya. I don't care mau ada mau gak ada gitu ya I'm just gonna live my life. Varian lain saya pernah dengar actually bilang saya malah suka masuk neraka karena disitulah dimana teman-teman saya ngumpul. I like to go to heaven because that's where my mates are. Saudara hari ini saya berharap bisa meyakinkan saudara bahwa murka Allah, neraka dan siksaan yang Allah akan jatuhkan terhadap orang-orang yang tidak bertobat adalah satu hal yang sangat mengerikan. Dan sangat menyadarkan kita akan kesucian dan kebenaran Allah. Saudara kalau lihat di slide berikutnya kita sudah melihat dari wahyu pasal 1 sampai 3 Kristus yang sudah mati, bangkit dan naik ke surga hadir dan menilai dan berjalan tengah-tengah gerejanya. Dan ini menjamin comfort dan perlindungan kita hidup di zaman akhir ini seperti tadi di panggilan beribadah ya. Nah dari waktu kita hidup di dunia yang jahat ini karena di pasal 4 sampai 7, khususnya di bagian yang bicara tentang 7 meterai, salah satu penglihatan yang Yohanes lihat adalah umat Tuhan di dalam dunia akan melalui banyak ujian dan penderitaan. Dan ujian dan penderitaan ini khususnya akan di mereka hadapi dari dunia. Oke di 7 sangka kalah salah satu hal yang kita lihat di 7 sangka kalah kita melihat dunia yang secara aktif dan sengaja dan sitematis melawan Tuhan dan secara otomatis menindas umat Tuhan. Tahun lalu lembaga Open Doors mencatat bahwa di seluruh dunia ada 360 juta umat Kristen yang hidup di negara-negara di mana mereka secara signifikan ditindas. Negara-negara seperti Afganistan, Korea Utara, Somalia, Libya, Eritrea, Nigeria, Pakistan, Iran, India, Saudi Arabia. Dari 360 juta ini tercatat, ini yang tercatat 6.500 dibunuh, 6.000 orang ditahan, 4.000 orang diculik, lebih dari 5.000 gereja dan fasilitas ibadah dihancurkan. Saudara tidak akan menemukan demografi yang lebih dipersekusi, ditindas dan dikesampingkan selain gereja. Nah konflik antara gereja dan dunia kemudian kita lihat behind the scene-nya, apa sih yang terjadi, mengapa ini terjadi bukan karena, bukan saja karena pemerintah-pemerintah ini tetapi dibaliknya kalau saudara ingat di pasal 12 sampai 18, disitu saya kasih tanda-tanda lain, itu kita melihat ternyata ada peperangan kosmis antara dan spiritual antara Yesus melawan setan dan malaikat-palaikatnya. Dan hari ini kita akan melihat di pasal 15 dan 16 apa yang Tuhan akan lakukan saat manusia, pemerintahan, kerajaan, kekaisaran terus-menerus memberontak dan tidak bertobat. Dan di slide berikutnya saudara akan melihat bahwa Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya, kegeramanya, kebenciannya atas orang-orang yang terus menurut sebelum dia pada saat yang sama untuk memenuhi plannya yaitu mencurahkan kemurahan dan kebaikannya bagi mereka yang berbalik dan percaya. Saya yakin saudara berkaitan dengan penghakiman topik lain yang juga sama gak populernya adalah tentang murka Tuhan. Saudara apa yang kita lihat di awal wahyu 15 yang tadi kita baca bersama-sama adalah sebetulnya versi upgrade atau versi kalau bahasa musik itu transpose. Misalnya kita main di kunci C ini mungkin kunci D atau kunci F gitu ya. Atau misalnya yang sebelumnya itu rehearsal yang teman-teman sudah-sudah kita ini lakukan Sabtu malam yang hari ini kita lihat adalah hari minggunya. The real show, the final show. Versi final dari apa yang bangsa Israel alami setelah mereka keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Merah. Saya gak tau berapa dari saudara yang get the clue tadi waktu baca gitu ya. Kalau saudara ingat di keluaran, keluaran 14 misalnya, waktu Musa membelah Laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa menyeberang. Jangan lupa bahwa waktu mereka menyeberang musuhnya bangsa Mesir mengejar dari belakang untuk minasakan mereka. Dan begitu mereka akhirnya selesai menyeberang sampai ketujuan alah menutup air. Kalau saudara lihat di slide dikatakan disitu ya. Pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan Mesir dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Bangsa yang selama 400 tahun lebih menindas, mengeksekusi, mengabuse mereka. Diwakili oleh tentara-tentara yang the best of the best-nya, elite force-nya, SEAL team-nya itu dibunuh dimanasakan oleh Tuhan. Dan kalau saudara perhatikan langsung pasal berikutnya, dikatakan pada waktu itu, mungkin sambil mereka melihat mayat-mayatnya itu wash ashore gitu ya. Sampai ke pinggir lautan melihat mayat-mayat itu bergelimpangan. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Jadi waktu Yohanes melihat penglihatan ini, atau waktu pembacanya pertama kali mendengarkan, membaca surat wahyu. Mereka gak membaca sesuatu yang totally new. Mereka, waktu mereka lihat ini mereka tahu, oh I've heard this before. I've seen this before. Allah sudah melakukan ini sebelumnya, ribuan tahun lalu. Dan sekarang Allah melakukan versi finalnya, versi totalnya. Dan itu yang kita lihat disini bukan? Saudara umat Tuhan disini juga digambarkan lolos dari pendindasan setan dan dunia. Mereka memuji, apa mereka puji? Kalau saya tanya sama saudara. Saudara, lengkapi kalimat ini. Aku memuji Tuhan karena. Saya yakin kebanyakan saudara jawabannya adalah anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Pemerintahan Tuhan, berkat-berkat Tuhan which is fine. Di Alkitab juga diajarkan. Tetapi disini secara khusus, mereka memuji Tuhan karena murkanya. Mereka muji Tuhan karena Tuhan menggiling, membantai dan membinasakan habis musuh-musuhnya. Perhatikan kembali di ayat 1-3 ada di slide. Aku melihat tanda lain di langit besar dan ajaib tujuh malaikat dengan tujuh malapetaka terakhir. Karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi ini scene-nya. Lalu melihat satu bagaikan lautan kaca bercampur air. Kalau saudara ingat di pasal-pasal awal kita ingat bahwa lautan itu menggambarkan chaos, kekacauan. Dan sekarang digambarkan seperti kaca artinya tenang. Tetapi bercampur api artinya judgment sudah lewat dan akan diakhiri. Dan di tepi lautan itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Lihat pasal sebelumnya ya. Pada mereka ada kecapialah dan mereka menyanyikan the song of Moses yang kita barusan baca. Nyanyian kemenangan. Nyanyian penindasan artinya menindas musuh-musuh Allah. Tetapi juga nyanyian anak domba. Dengan demikian Yohanes mengkoneksikan pekerjaan keselamatan yang Musa lakukan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikoneksikan dengan pekerjaan keselamatan dari Musa yang lebih agung, yang lebih besar lagi. Yaitu membawa umatnya keluar dari perbudakan dosa dan setan. Di slide berikutnya ayat 3 dan 4 yang tadi kita baca bersama-sama ya. Besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan. Nah saudara sekarang ingat. Backdropnya adalah murka Allah yang siap dicurahkan. Besar dan ajaib pekerjaanmu ya Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan namamu. Sebab engkau saja yang kudus karena semua bangsa akan datang dan sujud menyimbang kau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimamu. Saudara perhatikan di ayat-ayat ini ada begitu banyak atribut tentang karakter Tuhan. Besar, ajaib, adil, benar, mulia, kudus. Benar segala penghakimanmu. By the way nanti kalau saudara join kelas katekisasi pas yang sore ini kita akan bicara secara lebih detail tentang aspek-aspek pribadi ini. Tetapi dalam hal ini secara khusus kebesaran, keajaiban, keadilan, kebenaran, kemuliaan Allah ditunjukkan melalui murkanya yang dia tumpahkan. Murkanya yang menyala-nyala yang sebentar dia akan eksekut terhadap musuh-musuhnya. Sebenarnya bicara soal murka kita harus ingat ya. Bahwa murka Allah itu beda dengan murka kita. Di slide berikutnya sudah bisa lihat ya. Bahwa murka Tuhan itu bukan marah-marahnya manusia. Kebanyakan kita kira-kira kalau kita marah-marah seperti ini ya. Egois, tanpa alasan, dan gak bisa ditebak. Itu kebanyakan kita seperti itu kalau marah. Tetapi murka Tuhan adalah ekspresi keadilannya yang mutlak. Ekspresi keadilannya yang mutlak benar, mutlak murni, dan tepat dalam menghadapi kejahatan. Allah tidak mencak-mencak, gak betean, gak bad mood. Bukan Allah yang hari ini happy, besok marah-marah karena udara tau panas atau tau dingin. Murka Allah adalah ekspresi keadilannya. Yang mutlak benar, murni, dan tepat dalam menghadapi kejahatan. Untuk melihat ayat-ayat berikutnya, saya sangat dibantu oleh seorang penulis yang bernama Nancy Guthrie. Dan disini kita akan melihat empat aspek tentang murka Allah. Kalau sudah lihat di slide, oh sudah di situ, thank you. Jadi Allah mencurahkan murkanya untuk melakukan setidaknya empat hal. Tadi kita sudah melihat bukan bahwa Tuhan akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Jadi ada penyucian, dimana Allah mencurahkan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Ada pembalasan, dimana Allah mencurahkan murkanya untuk membalas setimpal mereka yang menolak dia dan menindas umatnya. Karena ada penghancuran, dimana Allah mencurahkan murkanya untuk menghancurkan total musuh-musuhnya. Dan terakhir ada penyelesaian, dimana Allah mencurahkan murkanya untuk menyelesaikan secara final segala kejahatan dan penderitaan. Saudara, ayat-ayat ini adalah salah satu jawaban paling besar dan paling komplit bagi saya ya di Alkitab. Salah yang menjawab pertanyaan, kalau ada Allah yang baik dan berkuasa, mengapa ada kejahatan? Ini salah satu jawaban finalnya. Salah satu ada banyak jawabannya, tapi salah satu jawabannya adalah Allah akan menyelesaikan kejahatan. Allah akan menghabisi kejahatan. Ada satu masa dimana kejahatan, penderitaan, air mata yang kita alami karena dosa tidak ada lagi dan this is what's going to happen. Surah yang pertama, penyucian. Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Mari kita lihat ayat 5-8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka baik suci, kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh mala petaka itu keluar dari baik suci berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kalau saudara menyimak surat wahyu dari awal maka saudara ingat bahwa satu pribadi lain yang digambarkan memakai pakaian seperti ini adalah Yesus di pasal pertama. Yesus di pasal pertama digambarkan berpakaian lenan putih bersih, berkilau-kilauan, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan sekali lagi ini merefleksikan betapa dekatnya otoritas dan kedekatan dan karakter malaikat-malaikat ini dengan otoritas dan karakter Yesus. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh, penuh berisi murka Allah. Yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan baik suci itu pun dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya dan seorang pun tidak dapat memasuki baik suci itu sebelum berakhir ketujuh mala petaka dari ketujuh malaikat itu. Sebenarnya terakhir kali kita mendengar kata cawan di dalam surat wahyu adalah waktu itu menggambarkan doa umat Tuhan yang tertindas. Di slide harusnya ada pasal lima dan pasal enam di situ. Ketika anak domba Allah mengambil gulungan kitab itu tersungkulah keempat makhluk dan ke dua puluh empat tua-tua di hadapan domba itu dan masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Apa isinya? Itulah the prayer of the saints. Doa orang-orang kudus. Soalnya sekali lagi perlu ingat ya bahwa orang kudus disini bukan bicara tentang orang yang punya status dan role tertentu di gereja ini. Bicara tentang setiap anak Tuhan. Setiap believer. Entah mereka yang namanya terpampang depan gereja atau yang kita gak kenal namanya sama sekali. Setiap dari mereka khususnya mereka yang ditindas imannya. Mereka yang menderita, mereka berdoa, menjerit pada Tuhan. Bahkan pasal 6 ayat 10 kita bisa mendengarkan isi doanya. How long, O Lord? Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar? Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada mereka yang dihabi di bumi? Ini isi doa mereka. Di pasal 15 kita melihat doa mereka dijawab. Doa mereka yang mungkin di dalam kurun hidup mereka tidak dijawab. Mungkin mereka akan mati tetap menderita, dianiaya, disengsara, terpisah dari keluarganya sampai mereka akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Tetapi waktu Yesus datang kedua kalinya. Atau menjelang hari-hari terakhir. Doa ini dijawab dan cawan yang tadinya penuh dengan doa orang-orang kudus sekarang isinya penuh dengan murka alam. Jadi saudara jangan ignore, jangan mengabaikan kuasa dan tempat doa dalam hidup saudara. Setiap doa yang kita naikkan. Termasuk doa yang kita gak bisa katakan. Kadang-kadang kita juga bisa, oh Tuhan tolong. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu, Tuhan mencatat every single one of them. Dan Tuhan akan menjawabnya. Menjawabnya, sama seperti dia menjawab permohonan doa orang-orang yang ditindas dengan menyiapkan murkanya pada para penindas. Dan disini kita melihat Allah seperti bersiap untuk membersihkan dunia dari seluruh kejahatan. Itu yang dikatakan di ayat 8 kalau gak salah. Bait suci itu penuh dengan asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Tidak seorang pun dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka oleh dari ketujuh malekat. Dengan kata lain seolah-olah disini si Yohanes mau menggambarkan bahwa sampai Allah membersihkan seluruh dunia kejahatan. Kita gak bisa masuk menikmati langit dan bumi yang baru. It's great Allah seperti beresin rumah. Dia membereskan kosmos yang baru itu dari segala dosa dan kejahatan. Dan yang kita tadi baca di katekisus bukan bahwa keselamatan yang Yesus bahwa bukan sekedar bagi kita pribadi, bagi gereja. Tapi sifatnya kosmos, dia membersihkan seluruh dunia dari kejahatan. Suatu hari nanti. Dan itu yang pertama Allah mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyucikan tempat bagi mereka yang menerima dia. Pertanyaannya bagi saudara dan saya adalah, Are we one of them? Allah hanya membagi manusia ke dalam dua suku, dua ras, dua etnis boleh dibilang. Itu mereka yang menerima dia, yang menerima anaknya. Dan mereka yang menolak dia atau menolak anaknya. Termasuk saudara yang bilang nanti tunggu dulu kurang banyak bukti. Saudara tahu ya, delayed disobedience is disobedience. Delayed no is no. Ketaatan yang ditunda adalah ketidaktaatan. Yang kedua, Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk membalas setimpal mereka yang menolak dia dan menindas umatnya. Saudara di ayat, di pasal 16 ayat 1 dikatakan, Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam baik suci berkata padaku tujuh malekat itu, Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka itu ke atas bumi. Dan mulai pasal 16 kita melihat ketujuh cawan yang menggambarkan kesempurnaan, finalitas, totalitas murka alat atas dunia. Tujuh cawan ada disitu ya, ada bisul yang menyakitkan dan berbahaya, Laut menjadi darah, sumber air menjadi darah, panas yang dahsyat, kegelapan yang pekat, kehancuran dari timur, Dan akhir final dari kejahatan dan penderitaan. Saudara abis ini tidak ada lagi, tidak ada penghakiman lagi, tidak ada second chance. Bisa dibilang in many ways, kita seringkali bilang, Oh aku percaya my God is a God of second chances. Disini kita melihat a God of no chance. Dan kita akan lihat kenapa. Kok alat pelit, kok alat seperti itu. Let's have a look. Saudara perhatikan cawan yang pertama. Kalau kita lihat cawan-cawan yang ini bisa dirangkum, kita gak hanya akan melihat sekilas. Tapi soal melihat sidaknya 4 atau 5 cawan pertama itu berbicara soal kehancuran yang terjadi pada alam. Atau sidaknya dunia fisik ya, bisul, laut, sumber air, panas, kegelapan dan seterusnya. Tetapi dampaknya itu dirasakan oleh orangnya. Bahkan fokus yang lebih pada orangnya. Perhatikan cawan pertama, bisul yang mematikan dan berbahaya. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawanya ke atas bumi. Maka timbulah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan menyembah patungnya. Seperti kita sudah lihat di kotoba dua minggu lalu ini bicara soal orang-orang yang orientasi hidupnya adalah dunia ini. Ya seringkali di Yohanes disebut sebagai earth dwellers. Bukan bicara soal geografi, bukan bicara soal keluarga negaraan. Tetapi orang yang orientasi hidupnya hanya di dunia ini. Dunia ini adalah segala sesuatu yang bagi mereka. Nah ini doesn't matter saudara. Mau dia KTPnya Kristen, Islam, Buddha. Gak punya KTP, gak bilang gak punya religion. Kita semua masuk either ke kategori hidup bagi dunia ini atau hidup bagi dunia yang akan datang. Itu yang dimaksud disini. Timbulah bisul yang jahat, yang berbahaya dan saudara perhatikan sama sekali tidak ada penyembuhannya. Saudara saya yakin kalau ada satu berhala yang seringkali dikejar oleh orang masa sekarang adalah berhala yang namanya kesehatan. Kebugaran. Health. Di dalam dirinya sendiri tidak salah. Saudara, tetapi begitu menjadi berhala, menjadi segala-galanya, menjadi the only thing yang kita harapkan, yang kita kejar, yang kita harap bisa terima dari Tuhan. Disitulah kita menjadi orang-orang seperti disini. Dan cawan pertama pada dasarnya, kita bisa melihat tarahnya juga di waktu sebelum keluar dari tanah Mesir. Penyakit yang sama bukan? Bisul yang menyakitkan dan berbahaya dan sekali lagi menunjukkan betapa impotentnya dewa-dewa Mesir saat itu. Dan sekarang Allah menunjukkannya betapa impotentnya kesehatan dan medical breakthrough yang paling baru. Saya tadi mau tunjukin satu slide tapi saya gak bawa gambar. Saya lihat kalau gak salah ini di satu artikel menggambar, disitu ada foto dimana seorang wanita kalau gak salah yang sangat-sangat kaya, dia menghamburkan uangnya di sebuah hospital yang begitu banyak. Kenapa? Karena dokter sudah memfonisnya, udah gak bisa hidup lebih lama lagi. Dan dia bilang, untuk apa punya duit kalau tidak bisa beli kesehatan? Untuk apa punya duit kalau aku tidak bisa perpanjang hidupku sebuah lagi? Dia lempar duitnya di rumah sakit. Pointless, useless money. Cawan pertama, cawan kedua, laut menjadi darah. Dan malaikat yang kedua, menumpahkan cawanya ke atas laut. Maka airnya menjadi darah seperti darah orang mati. Dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Dan ini berbicara tentang Allah menghancurkan kebergantungan manusia pada commerce. Pada hal-hal perdagangan. Kita lihat itu secara entah kita sudah alami atau kita melihat itu secara bayang-bayang di zaman sekarang. Dengan PHK, dengan layoff, dengan bisnis yang folding down. Karena seribu satu masalah bukan? Mungkin saudara yang suka, yang baca berita ingat berapa mungkin baru-baru kemarin harga lettuce bisa 100 dolar gitu ya. 50 dolar, saya sempat sampai screenshot di Facebook market ada yang jual lettuce, satu ongkok 100 dolar gitu ya. Semua itu hanyalah preview terhadap judgment yang Tuhan akan jatuhkan. Kebergantungan kita, makanya disitu katakan matilah segala yang bernyawa dan hidup di laut. Di zaman Yohanes kebergantungan pada hasil laut itu sangat-sangat besar. Dan ini sekali lagi menggambarkan kebergantungan manusia pada bank account kita, pada bisnis kita, pada apa yang kita bisa, properti yang kita miliki. Yang ketiga, cawan yang ketiga, sumber air menjadi darah. Dan malaikat ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, Adil engkau, engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar atau hal itu pantas, hal itu layak. It is what they deserve. Hal itu wajar dari mereka dan aku mendengar mesbah itu berkata, Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Di sini secara khusus yang kita lihat adalah segala sumber air menjadi darah. Sama sekali lagi seperti tulah di Mesir. Tapi bedanya kalau tulah di Mesir waktu itu sangat lokalis di tanah Mesir. Hanya satu bisa dibilang petak tanah di seluruh dunia, ini seluruh dunia mengalaminya. Dan sekali lagi saudara perhatikan, engkau telah menjatuhkan hukuman ini kepada siapa? Mereka yang menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Dan seorang penafsir yang mengatakan, mereka yang menumpahkan darah gereja Tuhan sekarang dipaksa untuk sendirinya minum darah. Seorang gak bisa membayangkan gitu ya minum darah, kalau makan darah mungkin berapa masih makan gitu udah buku. Tapi minum darah, gak ada hal lain yang mereka bisa minum selain darah. Dan hal itu pantas bagi mereka. Cawan yang keempat, panas yang dahsyat. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka-malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Sudah sekali lagi kita diingatkan bahwa orang-orang yang mengalami panas dan penderitaan fisik ini bukan orang-orang yang innocent. Bukan orang-orang yang lugu, yang gak bersalah, yang gak tau apa-apa. Ini adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hatinya. Yang sudah mendengarkan peringatan demi peringatan berkali-kali. Kita sudah lihat bukan bahwa di waktu alam jatuhkan hukumannya melalui tujuh meterai. Melalui tujuh sangka kalah ada semacam gradasi, kenaikan intensitas. Sebelumnya yang menderita hanya sepertiga. Sorry, seperempat. Lalu sepertiga. Dan sekarang semua yang tampak terkecohan. Ini loh orang-orang yang disitu dikatakan ya. Mereka mengalami penderitaan, mengalami rasa panas. Tetapi mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Sudah poinnya bukan soal panasnya atau dinginnya atau dialami. Tapi bagaimana respon manusia terhadap judgment Tuhan. Saya pikir mungkin satu hal yang bisa menjadi teguran dan harus menyadarkan kita adalah dua tahun terakhir waktu kita mengalami lockdown. Dua tahun terakhir waktu kita kehilangan pekerjaan, tidak bisa kemana-mana. Holiday kita batal, plan kita batal. Gimana respon kita? Bukankah kita harus mengaku bahwa dunia kita kebanyakan, khususnya di negara-negara yang dulunya mengenal kekristian responnya, kalau boleh disimpulkan adalah mereka tidak bertobat untuk memuliakan dia. Mereka mungkin gak pasang banner gede-gede menghina Tuhan. Tetapi solusi yang mereka pikirkan, jalan keluar yang mereka pikirkan. Tujuan akhir mereka pikirkan semuanya adalah menolak Tuhan, mengabaikan Tuhan. Mereka menghujat nama Allah dan tidak bertobat untuk memuliakan dia. Cowan kelima kegelapan yang pekat dan malaikat kelima menumpahkan cowanya ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap. Dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat Allah yang di surga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi perhatikan, mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Seolah-olah Allah mengatakan, kamu suka kegelapan, kamu suka menginsolasi dirimu dari terangku, have it. Have it all. Jangan cuma mau satu jam, dua jam kegelapan, aku kasih seluruh hidupmu penuh kegelapan. Dan ini sekali lagi bukan bicara soal mati lampu atau mendadak cuaca menjadi gak ada matahari. Tapi bicara soal bangsa dan dunia yang tidak bisa melihat terang sama sekali. Khusus melihat apa yang terjadi di kebanyakan negara yang tadinya kekristian itu bertumbuh jadi dampak, itu yang terjadi sekarang bukan? The fact bahwa kita hidup di dunia yang sangat-sangat aneh dimana dosa dan percabulan itu dirayakan. Dosa dan perselingkuhan dan penyelenggaraan itu dirayakan, bahkan dipertontonkan, diparadekan, dibangga-banggakan. Kalau kita berani untuk step out dan menunjukkan disiswa M kita malah dianggap sebagai pahlawan. Sementara orang-orang melakukan kebalikannya yang mendukung kesucian, kebenaran, keadilan, kita yang dirayakan sebagai musuh, sebagai paria, sebagai minoritas, sebagai orang-orang yang patut untuk dipinasakan. Kegelapan. Kamu mau kegelapan, have it all. Kamu mau tidak bisa melihat terangku, tidak bisa melihat jalan keluar, aku bikin kamu gak bisa melihat sama sekali. Ketiga, kalau tadi kita sudah melihat lima cowan-cowan, ke enam ada di bagian dari poin saya ketiga tentang penghancuran. Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menghancurkan total musuh-musuhnya. Musuh-musuh Tuhan di jaman manapun, di negara manapun. Kalau saudara baca sejarahnya, secara umum mereka berpikir mereka bisa menghancurkan umat Tuhan. Dan secara fisik memang mereka berhasil, di beberapa tempat gereja sama sekali tidak bisa buka. Di beberapa tempat tidak legal, bahkan sudah bisa dipenjara atau dibunuh kalau saudara mengaku Kristen. Tapi perhatikan apa yang dilihat di cawan ke enam. Malaikat yang ke enam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan mulut binatang dan mulut nabi palsu itu keluar tiga roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar. Yaitu hari Allah yang maha kuasa. Jadi disini kita sekali melihat unholy trinity. Tiga tunggal yang tidak suci ya, naga binatang yang menggambarkan government dan nabi palsu yang menggambarkan agama yang ditunggangi oleh si jahat. Mereka sekarang bekerjasama untuk menghasut supaya raja-raja pemerintah-pemerintah dunia melakukan apa? Menindas dan membasmikan umat Tuhan. Tetap yang terjadi adalah waktu mereka berkumpul untuk membasmikan umat Tuhan. Dan Allah sebetulnya sedang mengumpulkan mereka untuk sendirinya dibinasakan. Itu sebabnya ada sedikit interlude panggilan dari Yesus. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Disini ada yang pernah dapat whatsapp dari orang yang tidak dikenal. Maaf, kalau saudara ada di rumah hari Selasa jam tiga saya akan datang untuk mencuri. Ini daftarnya akan saya ambil, tolong disediakan di pintu depan supaya convenience saya gak perlu angkot karena mobil saya kecil. Gak ada gitu ya. Aku datang seperti pencuri, gak kasih pengumuman. Dan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya supaya ia jangan berjalan dengan telanjan dan jangan kehilangan kelihatan kemaluannya. Saudara perhatikan, bahkan di dalam situasi di mana penghakiman dan murka alam begitu real, begitu clear, begitu intense. Masih ada panggilan dari Yesus untuk berbalik. Masih seperti diberi kesempatan. Tapi kelihatannya ini lebih sekedar warning untuk menunjukkan bahwa mereka pada dasarnya memang tidak mau berbalik. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Armageddon. Nah saudara, saya anjurkan saudara lupakan semua nubuatan atau ajaran yang bilang, oh nanti Israel bakal kumpul satu daerah gitu ya. Ini semua bahasa simbolis. Tapi bicara soal peperangan final. Peperangan final yang akan terjadi antara Kristus, malaikat-malaikatnya dengan mereka yang melawan Tuhan. Tetapi juga, saya percaya ini bicara tentang peperangan kita sebagai gereja dan peperangan kita sebagai pribadi. Ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa in many ways, sampai Yesus datang kembali, sampai Armageddon final itu, setiap kali kita berjuang, berperang, berdoa atau melawan kuasa kejahatan kita sedang mengalami Armageddon kita pribadi. Apakah kita mau tunduk? Atau kita mau berperang? Kita dipanggil sebagai umat yang berperang. Bukan berperang melawan pemerintah, bukan berperang untuk menjadikan bagi saya, at least bukan berperang untuk menjadikan bangsa, oh sorry, agama Kristian to mayoritas. That's not the point. Tapi berperang karena mengetahui bahwa Allah menempatkan kita di dunia ini. Melalui penindasan, kekurangan, kematian bahkan. Untuk tetap setia. Memperhatikan pakaian kita. Supaya jangan berjalanan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Artinya selalu siap setia, ready anytime Kristus bisa datang. Sebenarnya kekalahan yang digambarkan disini adalah kekalahan negara Babel oleh Kaisar Cyrus. Dan sekali lagi, Yohanes sekali lagi menggambarkan apa yang sudah terjadi in the past. Sama seperti Babel dulu dihancurkan oleh Persia dengan peristiwa yang sama gitu ya. Sungai Efrat jadi kering dan lain seterusnya. Demikian juga one day, kerajaan-kerajaan atau Babel modern akan dihancurkan dengan cara yang sama. Saudara itu sebabnya Martin Luther bisa mengatakan, bagi saya hanya ada dua hari yang penting. Hari ini dan hari itu. Pertanyaan hari ini, today. This day, today. 26 Juni 2022. Dan hari itu, waktu Kristus datang kembali. Hari di mana saya, kita berharap, kita kedapatan berbahagia karena kita berjaga-jaga. Karena kita bertekun. Karena kita mencintai Tuhan, mencintai gerejanya. Poin keempat terakhir. Mengapa Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya? Tuhan mencurahkan kepenuhan murkanya untuk menyelesaikan secara final segala kejahatan dan penderitaan. Surah ini adalah cowan ketujuh. Di mana malaikat itu menumpahkan cowannya ke angkasa. Dan dari dalam baik suci, kedengaranlah suara yang nyaring dari tahta itu. Katanya, it is done. Sudah terlaksana. Saya baru memperhatikan waktu menyiapkan ini. Sudah mungkin tahu, waktu Yesus menderita kayak salib, ada yang kita kenal dengan tujuh ucapan agung, bukan? Injil Yohanes adalah satu-satunya yang mencatat kalimat di mana Yesus mengatakan, It is finished. Artinya, tugas pengerjaan penebusan dosa sudah selesai dan tidak perlu diulang lagi untuk selama-lamanya. It is finished. Dan it is finished-nya Yesus itu dikaitkan dengan it is done-nya kedatangnya seku-dua kali. Jadi apa yang kita lihat waktu Yesus mati di kawai salib itu adalah preview-nya. Inilah yang terjadi dengan dosa. Dosa harus dihakimi. Orang yang tidak, Allah harus mencurahkan murkanya di atas kawai salib. Tetapi one day, seluruh dosa dan kejahatan akan dihakimi. It is done. Sudah terlaksana. Maka memancarlah, kilat, dan menerulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dasyat. Seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi tiga bagian dan runtuhlah kota-kota besar bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan babel yang besar itu untuk, perhatikan, memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat seratus pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan perhatikan respons manusia. Manusia menghujat Allah. Karena malah petaka hujannya es itu, sebab malah petaka itu sangat dasyat. Allah tidak lagi memberi kesempatan. Sekali lagi kau sudah perhatikan di slide, mengapa Allah mencurahkan murkanya? Allah akan mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat. Entah dosa-dosamu dibayar di salib atau engkau membayarnya sendiri. Entah Allah mencurahkan murkanya pada Kristus yang kepada engkau dipanggil untuk percaya dan bertobat. Atau one day Allah akan mencurahkan murkanya atas kepalamu sendiri. Allah mencurahkan kepenuhan murkanya atas mereka yang tidak bertobat demi memenuhi curahan kemurahannya atas mereka yang bertobat. Sebenarnya Ricky Gervais tadi mengatakan sepertinya it is good kalau ada divine justice. Dan disini hari ini kita belajar bahwa divine justice ada dan akan datang. Dan divine justice akan jatuhkan bukan soal being good or bad people tetapi apakah kita percaya dan bertobat dan berbalik pada Kristus yang sudah menanggung seluruh murka Allah bagi kita. Surah, di selai terakhir Yesus akan datang menjatuhkan hukum final kepenuhan murka Allah atas mereka yang tidak bertobat. Itu yang dimaksud waktu setiap minggu kita mengatakan ia akan datang kembali menghakimi mereka yang hidup dan yang mati. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa escape dari penghakiman Tuhan. Dan di hadapan murka anak domba itu anda tidak dapat berlindung dari dia. Surah tidak bisa menaik banding Surah tidak bisa hire lawyer bahkan yang paling hebat di dunia sekalipun. Karena dia pun mungkin harus dihakimu, pasti harus dihakimu oleh Yesus. Anda tidak dapat berlindung dari dia. Satu-satunya yang anda dapat lakukan adalah hanya berlindung di dalam dia. Mari kita berlindung dari surga, banyak hal yang dapat kami katakan tentang murka Tuhan. Murka yang sepatusnya kami terima. Waktu kami melihat cawan demi cawan dicurahkan ini, kami dapat berkata dengan seorang hambamu yang mengatakan, kecuali karena anugerahmu dicurahkan atas kami, itulah kami. Setiap dari kami layak dan pantas menerima ketujuh cawan murkamu. Tapi kami bersyukur bahwa Kristus, seperti yang lagu yang tadi kami nyanyikan, telah menghirup cawan itu bagi kami. Bila itu boleh menambah syukur dan puji dan sembah kami, bagi kami yang sudah mengikut dan menerima keselamatan ini. Dan bagi kami yang belum, biar ini boleh menjadi hari pertama di mana kami berkata, Tuhan, tidak ada yang aku pantas terima selain cawan murkamu. Ampuni aku dan hari ini, aku mau menerima Kristus yang telah menghirup cawan itu bagiku. Tolong aku perbaiki hidupku, perbarui aku, supaya aku boleh menjadi pengikutnya yang setia. Dan biarlah bagi gereja Tuhan di ICC ini, ini boleh mendorong kita, untuk mencari, mendoakan, menginjili, memberitakan, membagikan, mendengarkan dan mengasihi mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang suatu hari, di luar Kristus akan menerima cawan murka yang sama. Di mana Tuhan Yesus akan berdoa. Amin.